Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat MGM Selamat datang dan selamat siang ya Untuk kita semua Semoga kita diberi kesehatan selalu Dan dilimpahkan rejeki Amin Oke sekarang saya Dengan tim MGM Sedang berada di bandar Aceh Tepatnya di bermaga pelanggahan Disini kita akan mancing Di pulau Sabang Bersama Kapten Di Sabang itu namanya Kapten Imron Tapi sebelum mancing Kita mau review dulu Kapal Kapten Imron Apa-apa aja fasilitas-fasilitas yang ada Di kapal Kapten Imron Oke Inilah Kapal Kapal Kapten Imron Yang Nah ini Aduh kita tanya-tanya sama Kapten Imron Apa-apa aja fasilitas yang ada disini Dan Berapa sih anak buah kapal Atau ABK-ABK kapal ya Kita tanya sama Kapten Imron Di bawah Sudah berada di atas kapal Kapten Imron Langsung saja kita datangi Yang namanya Kapten Imron Dan Biar kita dikasih tahu Apa aja fasilitas-fasilitas kapal ini Tuh Ya kita nanti tuh Sebelumnya saya balik dulu Kameranya biar nampak semua ya Saya balik Ini apakah ini Kapten Imron Halo pak Assalamualaikum Kapten Imron ya pak Ini bukan Kapten Imron ini Jadi Ini Apa Kapten Imron ini Ini Apa Kapten Imron ini Apa itu pak Komunitas pemancing danautoba Dari Tautoba ke sini pak ya Iya Mau berlayar Ke mana pak Ke Pulau Sabang Kita tanya langsung Kapten Langsung ya Saya tanya lu Kapten Imron Mana Kapten Imron ini Kapten Imron ini mana nih Gak kenal bang ya Gak kenal pak Mau kenal Iya pak Iya Coba pak kenalkan pak Mana Ini dia Halo Kapten Halo Kapten Assalamualaikum Nah Nah Sini Kapten Kapten saya dari tim Apa Youtube channel MGM Oh ya Mau Mereview Atau melihat-lihat Kapten Apa aja Fasilitas-fasilitas Yang kapten Sediakan Untuk para pemancing Boleh dikasih Tunjuk Kapten Apa aja Fasilitasnya Kita awalin Dari depan Bapak Besok sampai Semua WC Tempat Di door Kapten Alka air Semua Kita jelas Pertama ke depan Ayo Guys Kita diajak Dari Depan dulu Di bagian depan ini Ada apa aja Fasilitasnya Oh ini Ya Kapten Ini Mesin penggerak Untuk mengirim Talih jangkar Sekarang Kalau memang Di atas aja Terus Di depan Ini Juga Dia pakai manual Saja Juga rakit Rakit sendiri Maka jadilah Begini Oh ini Hasil rakitan sendiri Ini mesin Untuk Penggulung Jangkar Yang dirakit Oleh Kapten Imran Sendiri Oke Yang keren Mana Kapten Ini Yang utama Ini Yang besar Ini Untuk buat Serap Dan Untuk Dilumpur Satu Buat Mata Sekarang Satu Buat Matanya Untuk Dilumpur Lumpur Harus Besar Sekarang Runcing Karena Sekarang Terus Kapten Apalagi Ini Palka Fiber Board Ada Lima Ini Trip Ini Ada Teman Kita Bawa 22 Jadi 7 7 Fiber 7 Fiber Yang Di atas Dalam Palka Bisa Memuat Benda Yang Kita Masukkan Kedalam Sekitar 20 Ton 20 Ton Terus Di Dalam Acer Fishing Tourism Kita Buat Musallah Di Bawah Musallah Ada Air Terus Supaya Yang Di Musallah Itu Dingin Karena Ada Wap Air Boleh Kita Kita Diajak Ke Ruang Musallah Inilah Di Dalamnya Kita Buat Musallah Kita Diajak Ke Musallah Kapal Dari Kapten Imron Ini Ruangan Kita Ini Ruangan Musallah Ruangan Musallah Sejadah Sudah Disana Kainnya Sudah Disana Sangkut Baju Ruangan Sholat Disini Paling Depan Paling Depan Disediakan Untuk Musallah Ada Sejadah Sudah Ada Disitu Saya Bisa Masuk Soalan Saya Pakai Sepatu Selain Ini Apa Lagi Kapten Selain Ini Kita Keliling Kapal Kita Diajak Keliling Kapal Ini Kapten Oh Ini Apa Ini Toilet Dimaklum Ajalah Toilet Oh Ada Puang Ya Kapten Ya Ini Toilet Ada WC WC Jongkok Duduk Duduk Ini Ruangan Toilet Di Sebelah Toilet Ada Yang Kamar Mandi Kamar Mandi Ini Bagian Kamar 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 Mandi Ada Sower Eh Nah Ini Kamar Mandi Tiga Ada Lampu Terus Kapten Ini Ruang Apa Ini Meja Makan Oh Ini Meja Makan Ini Ada Bering Sini Mau Makan Buka Kran Cuci Air Cuci Semua Ambil Nasi Ambil Kuah Makan Bersama Inilah Dapur Kapten Imron Kita Menyiapkan Tempat Trolling Ada Tiga Dan Ini Untuk Panjang Joran Sementara Kita Buat Ini Untuk Joran Sementara Sebelum Kita Panjang Dari Atas Untuk Tempat Nongkrong Nongkrong Suatu Jalan Oke Kita Naik Ke Atas Oke Kita Diajak Ke Atas Amal Kapten Imron Inilah Tempat Untuk Biasa Orang Pemancing Pemancing Nyantai Di Atas Ini Disini Mejanya Ada Disini Ada Kursi Kalau Air Bisa Mancing Di Atas Langsung Jauh Terbang Jadi Kita Bisa Mancing Dari Atas Juga Ada Meja Juga Di Mobil Kantong Polisi Sama Hati Sama Di Siap Sama Enhan Untuk Juga Air Oke mau ke sana lagi ke atas iya kapten dari dimana kapten oke kita diajak di atas kapal nih oh ada AC tuh kapten kita juga pake AC dan juga pake antena buat komunikasi dengan kapal-kapal 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 di laut ada yang satu orang kita langsung bisa bicara sama mereka ini mesin apa nih kapten buat serap yang di bawah siangnya kita hidup di atas jangan supaya busan suara yang di bawah kalau buat malam nanti kemencing juga kemencing jadi di kamar tak ada lagi kemencing baru kita hidupkan musik yang busan suara yang busan suara ini sebuah berfungsi antena- antena ofis AIS AIS internasional untuk melajak dimana kapal berada dan kapal kita tahu sama kapal yang lain supaya menjaga kecelakaan di tengah laut tidak terjadi oke kapten kita ke bawah dulu ya kapten ya oke tadi itu di fasilitas di atas ya di atas kapal terus tadi kan di kamar mandi itu kapten itu untuk air kita itu berapa ton kapten airnya kurang-kurangnya kita harus bawa 4 atau 5 ton air bersih ya kapten ya 4 sampai 5 ton 4 sampai 5 ton oke terus mesin penggerak utama itu mesin apa kapten mesin penggerak pertama kita kita pakai Hyundai 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 Marine kusus kuat lawan 170 pk 170 pk iya kita katanya ada 3 mesin itu mesin apa aja mesin utama mesin utama mesin penggerak mesin kedua mesin jinset lampu 120 pk 120 pk terus satu lagi mesin jinset jinset kalau untuk penerangan lampu itu kita pakai berapa unit lampu kapten oh lampu kita pakai sebelah 10 oh lampu bulamu ada yang 200 pk ada yang 300 pk ada yang 2.500 pk 2.500 pk cuma 2 kita pakai ya kalian udah ikan terang semua ikan datang baru kita banjeng ikan strike oke kapten kita kebawah dulu oke 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 ada lagi yang bawah yang kita mau kita tengok kita lihat oke kita diajak kebawah ya itu sana gak masuk dulu kita sekarang menuju ke kamar sebelum masuk kamar kita jumpa dulu kulkas buat minuman buah-buahan di dalamnya taksikal sendiri ini fasilitas kamar kapten Imran ada ada berapa lantai ini ada dua lantai ada dua lantai ini muatan orang berapa orangnya bisa 11 11 11 bersebut tempat tidur juga nanti dibantu juga sama kipas angin juga pakai AC ada AC juga ya itu pasangin kapten juga menyediakan ya kita siapkan kalau sudah dingin kita matikan itu kalau dari sana bisa juga naik ke atas untuk tingkat kedua minum-minum nopi di atas ini pintu untuk naik ke atas tadi ya iya bisa juga nopi oke selain itu kapten selain itu juga kita kasih pengarum ruangan pengarum ruangan tapi malum aja lah kapalnya baru dinilopasikan nah oke nah ke kamar kapten ini belum dikepaskan sekarang ke kamar mesin atau ke kamar atas kapten lah kita ke kamar atas dulu lihat pasal lintas yang di atas terus sambil ke depan kita jumpa dulu kamar masak kamar masak di sini masak-masak ada telur ada semua kita siapkan buat 3 hari buat 3 hari temu-temu kita di laut oke sesudah ini kita baru pergi ke kamar kapten oke diajak ke kamar kapten dan kita lihat apa-apa fasilitas yang ada di tempat nakautan ya pak nanti lihat ternyata pintu sebelah sini di kunci lupa kapten oke inilah ruangan nakota kapal sini sini apa-apa ya alat yang kita gunakan ya alat yang kita gunakan ada berapa jenis yang kita gunakan di bagian laut ini kompas dasar ilmu melaut dasar alat canggihnya kompas dari kompas inilah bisa lihat yang lain terus yang berdua membutuhkan kita satellite untuk melihat kemana tujuannya berapa dalam air laut semua ketemu kecepatan kapal terus kita punya juga ais untuk melacak kapal kapal yang di laut mana kapal on war kita melacak semua dia lagi protes oke ini kapal kita langsung nampak dan kapal lain ini langsung ketemu di Ulele bandage dari Ulele dari gedah bisa kita ketemu kapal melihat dengan ais oke terus kita membutuhkan juga buat kedalaman pakai basebender basebender kita pakai juga ini otomatis sekarang semua lecak kita utuh cuma 300 meter semua dia bisa menjangkau 2000 meter oke kita lagi proses out oke terus kita juga gunakan Bicom radio buat kontak kontak teman di laut dari informasi ada ketilakan ada abun sini bisa ketemu di internet terus pakai juga kita radio kontak ikom ikom ini untuk kontak kalau kita keluar dari muara kita kontak laporan ke sabandar sabandar Ulele sabandar Ulele kita panggil sabandar Ulele menjawab terus kita minta izin pergi dan pulang doakan selamat ok kita semua alat ini semua pakai alat cas masing-masing ais piece bander gabung 2 baterai radio satelit gabung juga baterai terus banyak yang lain-lain lagi terus kita juga punya hape misalnya ada bermasalah semua alat yang di kapal ini bermasalah langsung kita buka berapa nomor yang butuh kita di jarak langsung kita umum pakai hape satin pokoknya insyaallah strike kita cerita cerita yang ada di kapal kapal di perang semua sudah menghukum selain ini kita di bidang mesin di kamar mesin kalau kamar mesin harus melalui bagian kamar mesin kkm itu ada abun nasir boleh kalau ada tanya sama abun nasir silakan masalah itu dia di depan abun nasir abun nasir lagi ada kegiatan sujin penyembung semuanya tapi itu sudah saya yang tahu masalah mesin mesin hindu yang kita pakai penggeraknya kita pakai mesin hyundai hyundai mirip 170 pk terus juga penggerak mesin lampu kita pakai mesin ps120 terus ada juga serapnya yang di atas sekarang ini itu buat untuk hidupkan hasil dan buat semuanya pun bisa itu ada juga mesin buang air robin apabila dah terdesak semua sudah tidak bisa pakai harus bantuan dari robin itulah kali ini buat yang sudah kita lihat bersama di kapal apa-apa selitakan kapal semua sudah memadai mudah-mudahan salam selamat semoga acepicintos ini sukses selalu mantap amin amin selamat saya buat pemancing-pemancing dari luar yang mau pemancing kacep sekarang kita sudah punya kapten nimbran yang punya abur mantap pemancing insyaallah prestisnya mantap supportnya juga banyak kuaslah kalau kekuatannya bagus insyaallah kewasi insyaallah